Intro Kota Damansara penerbit dan pengarah terkenal Michael Ang diminta membayar sebanyak RM500 ribu kepada Armani Entertainment Sendiran Berhad karena didakwa melanggar kontrak yang sudah dipersetujui 3 tahun lalu Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk K.K. Chua berkata antara isi kandungan dalam 2 kontrak berkenaan ialah Michael Ang perlu memasukkan artis di bawah syarikat itu dalam 2 program Realiti TV Popular Kata K.K. Chua, artis di bawah pengurusan Armani Entertainment juga dijanjikan Michael untuk menjadi pelakon utama dan pelakon pembantu dalam drama terbitan syarikat pengarah itu Pihak kami juga sudah membayar uang tunai sebanyak RM250 ribu manakala RM250 ribu lagi adalah kos ubat suai rumahnya di desa Pak Kuala Lumpur yang dibayar menerusi program Fit It Till You Make It Bagaimanapun Michael hanya melaksanakan 3 tugas yang terkandung dalam kontrak yaitu memasukkan satu lagu runut bunyi memberi watak pelakon pembantu dan menjadi juri program di 6 lokasi Perjanjian sudah ditandatangani pada 1 Oktober 2021 tetapi sehingga kini Michael tidak memenuhi tanggung jawab seperti terkandung dalam kontrak Katanya kepada Harian Metro ketika ditemui pada sidang media hari ini Hadir sama 2 peguam yang mewakili Armani Entertainment Syed Ahmad Nikayudin, Syed Muhammad Rizal dan Lim Zihwe dari Zee dan Ese Shed Mengenai kontrak lagi, kata K.K. Chua, pihaknya sudah menghubungi Michael selepas kontrak pertama gagal dipenuhi dan dia juga sudah menandatangani perjanjian buat kali kedua pada 2 September 2022 Disebabkan dia, Michael tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dalam kontrak pertama pihak kami minta dia memulangkan semula uang tapi Michael enggan berbuat demikian Selepas memberi peluang kedua, Michael masih gagal melaksanakan tanggung jawab yang dijanjikan seperti dalam kontrak Justru kami mengambil kira berbagai perkara, pihak kami sudah memfailkan saman terhadap Michael katanya Pada masa sama, kata K.K. Chua, pihaknya berharap kejadian malang yang menimpa syarikatnya itu boleh dijadikan pengajaran kepada orang lain supaya lebih berhati-hati Pada sidang media itu, Peguam K.K. Chua, Lim Zihui memaklumkan sebutan pertama kes itu akan diadakan pada 5 Ogos depan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Sementara itu, Michael ketika dihubungi berkata dia enggan mengulas lanjut dan hanya menyerahkan kepada Peguam yang dilantik untuk menyelesaikan kes berkenaan Terima kasih telah menonton!